Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Kreatifu Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang ada di depan daripada Trans Aiken Ini adalah salah satu mall yang letaknya ada di bagian selatan Surabaya Tidak jauh dari yang namanya Cito lho Disini ada Trans Snow World, Metro, XX1 dan Tenantenan yang lainnya Pastinya terkenal ya lho ya Disini kalau kita lihat Trans Aiken ini belum 100% jadi Jadi masih banyak bangunan-bangunan yang terkesan masih bolong dari atas Nantinya disini itu mall sekaligus juga apartemen Di kanan ada Bank Mega, Towernya Bank Mega Karena memang ya Trans Studio ini masih satu grup ya Dengan Bank Mega juga Ini kita coba terbangkan Ini ternyata sudah hampir 120 meter dan Bentukannya belum full ya Masian ya Kalau sudah segini kayak market ya Kayak mainan jadinya Hasilnya besar sih ini Oke ini sudah mentok Sudah 120 meter Jadi kita coba geser-geser Kita geser ke kanan ya Ini kita ada pada depan sama drone-nya Jadi kita coba geser-geser Karena pagi jadi aku ngambilnya dari sisi timur Untuk gambar dari Trans Aikennya Kalau kita ambil dari sisi barat Biasanya akan jadi siluet gitu ya Dan juga jadi kurang jelas nantinya Inilah dia Trans Aiken dari ketinggian Ketinggian 120 meter Dan bentukannya memang luar biasa ya Kemungkinan nantinya di sebelah-sebelahnya ini 10 tahun ke depan aku gak bisa bayangin sih Akan jadi bangunan megah semua atau tidak Atau masih seperti yang saat ini lor ya Di bawah-bawah kan terlihat ya Surabaya itu benar-benar sudah penuh Kalau jalan Ayah ini ya memang akan selalu kosong Karena itu harganya wah mahal banget Itu kalau di kanan kita coba geser Itu ada apa itu Ada Papilio ya disana ya Ada Papilio, ada Best Mansion Ini di sisi timur Nah gini loh Kalau aku ngambil dari sisi barat Arah ke timur Maka akan gak jelas ya Nabrak sama matahari Wah ini kita putar lagi Ini lapangan apa ini Lapangan Lapangannya siapa ini Lapangannya BRI ya kayaknya Eh bukan lor ya Ini ada lapangan dekatnya Goyokar itu kayaknya Itu lapangan atau Juga sawah Tadi gak kelihatan ya Sekilas ya Kita hari ini fokus ke TransAconnya Bangunan TransAcon yang memang Ikonik ya disini ya Ini sepertinya kalau udah jadi Nantinya akan jadi luar biasa banget Hari ini kita berkesempatan untuk ngedrone Di depan dari TransAcon Jadi sepertilah penampakannya Meskipun belum jadi semua Tapi sudah cukup megah Kalau mallnya ini sudah difungsikan sebenarnya Tapi memang belum semuanya Banyak tower-tower yang sebenarnya Belum jadi Tapi untuk mallnya sudah bisa difungsikan Disini tuh yang paling rame Tetap di Trans Snow Worldnya ya Meskipun harganya cukup mahal Tapi bagi yang memang senang Dengan hal-hal yang dingin Aku yakin akan rela mengeluarkan uang Untuk masuk ke Trans Snow Worldnya Dan disini di bagian depan Dari TransAcon itu Atapnya itu unik Kayak bergelombang Gak tau filosofinya seperti apa Tapi Ya keren aja Keren banget ya Kalau aku menurut gue ya Oke kita coba geser dulu Ini lalu lintas di Surabaya Terlihat ya Masih cukup lengang Karena kita juga berangkat Masih cukup pagi Surabaya itu jalannya ada 4 sekarang Ada frontage-nya Jadi yang tengah itu jalur yang lama Yang kanan kiri ada frontage-nya Jadi ya Lumayan buat mengurai kemacetan Ini kalau datang lebih siang Akan jadi cukup padat ya Lalu lintasnya Kita coba turunkan Aku pengen lihat ini sih Karena yang di bawah gelombang-gelombang atap ini Ada kayak sangkar-sangkarnya itu Itu yang mau aku ambil gambarnya Kita turunkan dulu Ini agak hati-hati Karena ternyata Tingginya ini Tidak terlalu tinggi Dan aku berada di Jauh di utara sana Nah ini Ini dia Keranjang-keranjangnya Sangkar-sangkarnya sudah terlihat Ini mepet ya Dengan Apa ya Pohon-pohon yang ada di tengah Di tengah jalan Ayani Itu cukup mepet Jadi aku tidak berani buat turun lagi Kalau turun lagi Takutnya nanti ada Angin atau gimana gitu Kehempas dronenya Bisa nyangkut nanti Jadi tak kasih jarak sekitar Berapa ya 10 meteran 5 sampai 10 meter Kita coba turunkan dikit ya Coba turunkan dikit Buat ngambil gambar Di sangkar-sangkarnya itu lho Aku juga tidak berani masuk Karena ini kan Bukan kawasan umum gitu Jadi aku ngambilnya dari luar aja Dari luar Nah ini lho Biasanya dipakai buat makan-makan sih ini Untuk sangkar-sangkarnya ini Buat nyantai-nyantai Mungkin sama ngopi-ngopi Makan-makan cemilan gitu Asik ini lho Lho ini-ini-ini Kita ambilkan gambarnya Lho Tanah Merah Transkip Asik ini emang ya Dia Outdoor gitu Kalau di indoor kan Dingin Disini outdoornya lho Oke kita mundur lagi Inilah dia Transkip Gimana Sudah menjawab ya Jadi kemarin yang minta Transkip Untuk lebih difokusin Hari ini Sudah aku Ambilkan gambarnya Sudah aku Zoom Sudah aku Mepetkan ya Mepet sama gedungnya Juga Gambar Pengambilan gambar Dari jauh Sudah aku ambil Jadi lunas ya Permintaannya Nanti kalau ada permintaan yang lainnya Bisa tulis di komen Ya mungkin Tidak langsung Instant Kalau aku Pas ada Di sana Aku akan coba Buat carikan Gambar yang terbaik Yang bisa Aku sajikan Lho lho ya Bagaimana Cocok ya Ini ya Ini lagi cari Gambar buat Thumbnailnya Sepertinya Sepertinya agak Agak mepet Jadi kayak mainan Kalau dari Ketinggian ini Ini ketinggian Sekitar Seratusan Hampir Seratus 90 sampai dengan Seratus meter Lho Ini Surabaya Masih Enak ya Nah ini kalau Di utara Sisi utaranya Aku sebenarnya Kepengen Ngedrone di Papio sama Base Mansion Itu juga sih Kapan-kapan aja Kalau Sedang ada Kesempatan Dan juga Peluang Buat ngedrone Di sana Ya kita ambil Ini aku lagi Nyari Nyari Thumbnail Kok susah ya Oke lor Untuk hari ini Perjalanan kita Ngedrone Di TransAken Surabaya Seratan Sampai disini dulu Aku mohon pamit Dan juga Jangan lupa Untuk di share Like Dan juga subscribe Agar kita juga Lebih semangat Untuk nyari-nyari Footage nya Untuk jalan-jalan Menyajikan Informasi-informasi Menarik Buat kalian semua Oh ini Carikan tulisan Trans Snow Work Nah aku disana lor Itu kan Di depan ada Ada kursi Aku duduk disana Nah aku duduk disana Oke Tak turunin Sampai jumpa Di lain kesempatan Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Tetap jalan-jalan Jangan sampai Stress Yang penting Dinikmati Saja lor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya